Rangga muda, rangga muda, rangga muda Sederalun, Kapolda Aceh Irjen Rio S. Jamba dan Pangdam Iskandar Muda Majen Teguh Arif Inrat Moko Rabu 17 April meninjau kesiapan pemilu 2019 di lapangan Hira Los Mawe Polda Aceh sendiri menurunkan 11.325 personil untuk melakukan pengamanan TPS dan proses pemilihan di seluruh Aceh Pengamanan juga turut dibantu personil TNI yang menurunkan 7.011 prajuritnya Baik Kapolda maupun Pangdam menyebut kondisi Aceh untuk pemilu 2019 cukup aman terkendali Status rawan sendiri itu gimana cerita? Itu ada pernyataan mobil kori yang mengatakan bahwa Aceh sangat rawan Rawan, rawan artinya gimana? Tidak ada itu, itu salah paham Masuk rawan itu kan kalau dalam pola pengamanan TPS ya ada rawan, rawan aman, rawan 1, rawan 2 Ya itu, itu yang dimaksud Tapi kalau untuk status rawan Tidak, kita disini kan saya sampaikan beberapa kali dengan teman-teman TPS bahwasannya Mapping kita tidak ada daerah rawan seperti tahun 2017 Alhamdulillah ini aman Kita kan tidak menginginkan juga ada kerawanan di Aceh Saya dengan Panglima bekerja keras kami untuk menciptakan mengelola situasi keamanan ini Jangan di ujungnya kita mau Pesta Demokrasi ini ada kerawanan dan juga bantuan dari semua masyarakat juga harus bisa ya bersama-sama kita untuk menciptakan rasa aman Ini namanya Pesta Demokrasi Pesta Demokrasi berarti Pesta ada kekembiraan Tidak usah ada rasa takut atau ragu khawatir ada apa-apa, dijamin nama TNI dan Poli besok pelaksanaan pemilu aman, jamin dan lancar Netral Pak terutama Pak Seribu persen Netral Kami membantu membackup kepolisian Nah kalau kepolisian itu ada 11.000 kita sudah 7.011 orang yang siap membackup kepolisian Dari Los Mawe, Saiful Bahri, Serambi on TV